Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh perkenalkan saya Tasha Prameswari Hartono disini saya akan menerangkan salah satu model dari CRM yaitu model QCI untuk model QCI sendiri itu adalah salah satu jenis model manajemen pelanggan atau model customer relationship management menurut model ini bisnis perlu melakukan tugas-tugas tertentu yang membantu memperoleh pelanggan baru dan mempertahankan pelanggan lama ini pernyataan menurut Starkey dan Woodcock pada tahun 2002 dan untuk pengertian lainnya model ini sangat berbeda dari model CRM yang lainnya karena berfokus pada manajemennya manajemen pelanggan daripada membangun hubungan manajemen untuk manajemen pelanggan berarti memberi arti penting pada pembeli impulsif kurang lebih model dari QCI itu seperti ini sebentar saya besarkan dulu kurang lebih modelnya seperti ini ada beberapa elemen disini untuk selanjutnya ini adalah elemen dari model QCI yang pertama ada analisis dan perencanaan kedua teknologi informasi ketiga ada dalil keempat orang dan organisasi untuk kelima manajemen proses keenam ada aktivitas manajemen pelanggan yang ketujuh ada pengalaman pelanggan dan yang terakhir pengukuran efek elemen inti dari model ini adalah aktivitas manajemen pelanggan yang meliputi akuisisi, penetrasi, dan retensi elemen pendukungnya adalah manusia dan organisasi yang dipengaruhi oleh pengalaman pelanggan dan lingkungan eksternal ini menurut Grasdin di tahun 2013 untuk analisis dan perencanaan itu adalah proses manajemen pelanggan dimulai dari analisis perilaku pelanggan dan perencanaan untuk mengembangkan nilai perusahaan yang kedua bisnis kemudian dapat merencanakan untuk merancang aktivitas manajemen pelanggan untuk keterlibatan analisis dan perencanaan yang didasarkan pada reap aktivitas pengelolaan pelanggan yaitu retensi, efisiensi, akuisisi, dan penetrasi untuk selanjutnya ada dalil elemen berikutnya dari model VUCI adalah munculnya proposisi proposisi tersebut mencakup proses yang dapat menarik pelanggan baru yang bergantung pada evaluasi kebutuhan pelanggan pada langkah sebelumnya hal ini membantu memperoleh peningkatan pengalaman pelanggan dan strategi keterlibatan untuk selanjutnya ada informasi dan teknologi atau TI informasi dan teknologi merupakan suatu hal yang memungkinkan dalam pengelolaan pelanggan serta data keterkaitan pelanggan teknologi teknologi membantu menyampaikan informasi penting terkait pelanggan ke organisasi dan sebaliknya elemen ini mencakup subproses penting yaitu mencari informasi pelanggan, merencanakan, dan menganalisis informasi dan yang terakhir adalah manajemen kualitas dan peninjauan sistem teknologi untuk penggantian dan pembaruan selanjutnya ada orang dan organisasi sesuai model VCI, bisnis ini perlu mengembangkan dan memelihara tim yang bertanggung jawab untuk melakukan, mengelola permintaan pelanggan, masukan, dan pertanyaan, dan kekhawatiran dari pelanggan sebuah bisnis tidak dapat mengelola pelanggan tanpa tim eksekutif hubungan pelanggan yang kuat yang selanjutnya ada manajemen proses menurut model ini, proses yang konsisten yang memberikan dukungan manajemen berkelanjutan kepada pelanggan dan mengidentifikasi kekurangan adalah hal penting inilah pentingnya elemen dari manajemen proses pada model VCI ini yang selanjutnya ada aktivitas manajemen pelanggan elemen model VCI ini memiliki 3 subkategori aktivitas yang diatur oleh efisiensi secara keseluruhan yang pertama ada akuisisi ini mencakup penargetan pelanggan dan mengetahui kebutuhan mereka untuk mengembangkan produk dan layanan untuk kedepannya yang kedua ada penetrasi subkegiatan ini mencakup pemahaman pelanggan melalui pengumpulan informasi kemudian diproses untuk memahami cara terbaik menciptakan basis pelanggan yang berharga yang ketiga ada retensi hal ini dapat dilakukan melalui pengembangan nilai serta melalui strategi winback strategi ini berfungsi sebagai proses retensi melalui proses akuisisi yang selanjutnya ada mengukur efeknya elemen ini melibatkan penilaian proses untuk memastikan perbaikan berkelanjutan dari proses manajemen pelanggan pengukuran juga membantu memahami tingkat kinerja individu dan tim dalam peran mereka dan menciptakan tolak ukur keberhasilan manajemen pelanggan selanjutnya ada pengalaman pelanggan penambahan pengalaman pelanggan ke dalam bauran manajemen pelanggan memberikan lapisan pengukuran tambahan ini menjebatani kesenjangan dan persepsi pelanggan dan proses peningkatan pelanggan model ini memberikan proses terperinci tentang cara menjalin hubungan dengan pelanggan beri interaksi dengan ramah dengan mereka dan manajemen pelanggan mungkin sekian yang bisa saya sampaikan untuk materi model Fusei kurang lebihnya saya mohon maaf terima kasih untuk perhatiannya dalam menyikmak video ini selamat malam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati